Intro 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 Ibu biasanya Karena, naturally speaking, adalah orang yang menginjak values di keluarga. Jadi, dalam faktur yang sesingkat apapun, saya bisa untuk bicara dengan anak-anak mengenai masalah, values, dan sebagainya. The goals di SDGS sudah dibuat saya sih baik bikin, dan menurut saya, sangat sayang kalau misalnya bahkan generasi menangis tidak tahu tentang SDGS. Intinya kalau kita bicara mengenai masalah SDGS, you are talking about us, you are talking about manusia. Manusia dari semua angle-nya, you just name it, masalah perempuan. Saya riset banget melihat banyak sekali perempuan, dan perempuan ada di top priorities politik luar negeri Indonesia. Tepuk tangan doang kemampuan. Karena, salah satu yang akan kita perjuangkan adalah, kaitan perdamaian dengan SDGS. Karena, kalau dunia ini dalam kondisi perang, semua goals, target yang ada di SDGS, sudah dapat diyakini, tidak dapat tercapai. Kelanjutan means also, that we have to care with our environment. Nah, oleh karena itu, ini harus jadi resolusi 2019 semuanya. No more plastic. Oke, so, pertanyaan biasa adalah mengenai masalah diplomasi ekonomi ya. Diplomasi ekonomi. Karena diplomasi itu dulu, katanya, tidak bisa dihukum. Nah, saya harus menyampaikan bahwa kita kan punya empat prioritas politik luar negeri Indonesia. Satu adalah melindungi NKRP. Dan yang kedua adalah melindungi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri. Yang ketiga adalah diplomasi ekonomi, dasar. Dan yang keempat adalah peran kita di kawasan dan juga di dunia. Kita bisa cek, selama empat tahun ini kita melakukan berapa negosiasi, hasilnya, apa, dan sebagainya. Terus kemudian dengan diplomasi ekonomi misalnya. Besok saya akan jelaskan apa yang sudah dicapai oleh Indonesia di dalam empat tahun kebelakang. Termasuk untuk pasar-pasar bangun Indonesia. Indonesia di dalam empat tahun kebelakang. Saya kalau melihat itu masih mau nangis. Karena apa teman-teman yang di dalam mau nangis. Karena kita kerja peras tiga tahun. Dan tiga tahun itu is not only the diplomat yang bekerja. Tapi semua elemen anak bangsa itu mendukung kita. Kita tahu battle-nya akan berat. Dan kita punya, kita hanya punya satu. Yaitu track record. Jadi buang ini, sebagai pengingat, di depan gedung konkrensi Asia-Afrika. Saya tanya teman-teman, setuju gak pemerintah terus membela Palestina? Tujuuur... Aku salut banget sama gerakan ibu. Aku liat di Instagram-nya kayak lu. Dengan Tumblernya. Ya luar biasa. So mau salut aja sama ibu. Dengan gerakan itu. Dan juga mau congratulations ibu. Untuk pencapaiannya. Dan Indonesia tadi bisa dilihat ekspresinya ibu. Luar biasa lagi senang dan bangga banget. Tepuk tangan dulu dong. Untuk ibu. Having me realizing that it's actually really important to know about Indonesian politics. And please change Indonesia in a better way. Jangan hancurkan Indonesia. Intinya itu. Oke. Why are you still? Kamu lupa sekali lagi. Tebarkan energy positive. Because we love Indonesian. Terima kasih. 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 Terima kasih.